Kita sudah tahu rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Bagaimana menentukan luas segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri? Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini kita akan membahas luas segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Perlu diingat kembali bahwa luas segitiga dapat ditentukan dengan rumus bagi berikut. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Dengan persamaan umum ini, kita bisa menentukan persamaan baru terkait dengan luas segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Suatu segitiga A, B, C dengan tinggi T. Taris tinggi T ditarik dari titik C ke alas A, B. Panjang B, C atau sisi di depan sudut A itu misalkan A, panjang A, C misalkan B, panjang A, B misalkan C. Terlihat bahwa segitiga A, B, C dapat dibagi menjadi dua bagian segitiga siku-siku, yaitu segitiga A, D, C dan segitiga B, D, C. Perhatikan salah satu segitiga siku-siku tersebut. Misalkan kita pilih segitiga B, D, C. Pada segitiga B, D, C berlaku sin B sama dengan sisi di depan, yaitu C, D per sisi miring, yaitu B, C. D, C, D sama dengan T, B, C sama dengan A. Kivalen dengan T sama dengan A kali sin B. Dari persamaan umum luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, dapat kita peroleh persamaan baru sebagai berikut. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Di sini alasnya adalah C, setengah kali C, kali tingginya adalah T atau A sin B. Sehingga diperoleh luas sama dengan setengah A kali C kali sin B. Ini kalau kita gunakan acuan sudut B. Bisa juga kita peroleh untuk sudut yang lain, misalkan A ataupun C. Secara umum dapat kita simpulkan sebagai berikut. Misalkan suatu segitiga A, B, C dengan panjang sisi A, B, dan C dapat ditentukan luas segitiga dengan persamaan berikut. Luas sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. Atau luas sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Atau luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapit oleh sisi tersebut. Demikian pembahasan tentang bagaimana menentukan luas segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!